Halo Sobat, ternyata faktanya gerai karaoke Ayu Ting Ting di kota Bengkulu ternyata bukan milik Sang Pedangdut, pemilik asli tempat karaoke tersebut adalah suami dari artis Angelika Simperler, Rico Hidros Daeng. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, tiga orang meninggal setelah mengunjungi Ayu Ting Ting karaoke keluarga di Bengkulu, mengutip tayangan Youtube Cumi Cumi. Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022, mereka tewas akibat menenggak miras oplosan di tempat karaoke tersebut. Didampingi Angelika Simperler, Rico Hidros akhirnya angkat bicara terkait peristiwa itu. Rico menjelaskan bahwa Ayu Ting Ting hanya sebagai brand ambasador dari bisnis karaoke-nya. Saya juga nggak ngerti kok tiba-tiba pihak keluarga melaporkan Ayu Ting Ting. Mungkin karena mereka nggak tahu, hujar Rico menurut Rico Hidros, ketiganya meninggal dunia di luar dari tempat karaoke. Ada tiga korban, dua perempuan dan satu laki-laki, semuanya itu bukan di outlet meninggalnya. Tapi di luar dari outlet, hujar Rico Hidros. Dalam aturan karaoke tersebut, pengunjung tidak diperbolehkan membawa minuman dari luar. Namun sayangnya gerai karaoke di Bengkulu kecolongan. Kita punya semua lengkap bukti CCTV saat tamu itu masuk, saat minuman itu dibawa masuk, dan saat tamunya check out, jelas Rico. Rico Hidros mengaku akan bertolak ke Bengkulu dalam waktu dekat untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Selain itu, Rico juga ingin bertemu secara langsung dengan keluarga korban. Mudah-mudahan saya bisa ketemu sama pihak keluarga, mudah-mudahan pihak keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan. Ucapnya seperti diberitakan Tribun News sebelumnya. Pihak keluarga korban, sah melaporkan Ayu Ting Ting ke Polda Bengkulu. Melalui kuasa hukumnya, yakni Reno Ardiansyah, pelantun alamat palsu itu dilaporkan atas kasus kelalaian yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia. Kami melaporkan Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting, pemilik tempat usaha dan manajemen karaoke Ayu Ting Ting Bengkulu, kata Reno, dikutip dari situs krit. Pemilik usaha dan manajemen dilaporkan dengan dugaan pidana pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Reno pun mempertanyakan terkait standar operasional prosedur, SOP, dalam tempat karaoke itu. Seharusnya, tempat karaoke tersebut tak menjual miras oplosan. Tak hanya itu, pihak pengunjung pun tak boleh untuk membawa miras dari luar. Kami telah memegang saksi kunci yaitu saksi es yang merupakan teman korban yang juga ikut dalam kegiatan tersebut dan berhasil selamat, pungkasnya. Bagaimana menurut sobat, apa yang sebaiknya dilakukan keluarga korban? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!